Ula-ulala ketemu lagi dengan saya Winnie Fionola di Eat and Travel Indonesia Hobi makan cita-cita kurus, suka jalan-jalan maunya gratis Kali ini aku sendirian lagi karena padomi corona masih ada dimana-mana Jadi Lisa ada di rumah dan saya ada di rumah juga Hari ini kita akan memasak buat yang breakfast di belakang kamera Tuh siapa dua orang itu? Oke, tetap ya jaga jarak kalian dan pakai masker dan sarung tangan kayak segini Nah hari ini, pagi ini kita memasak Spanish Omelette Bahannya itu mudah banget, caranya juga mudah bahannya gak terlalu banyak Gak banyak banget, hanya bahan utama adalah telur Lalu ada kentang dan bawang bombay Serta milk itu buat tambahan aja Jadi gak terlalu banyak juga milknya Oke Nah kita sudah, kita mulai dengan memotong-motong dulu Nah sekarang kita potong kentangnya Potong kentangnya pun juga Itu ada kayak bentuknya tuh kayak segi empat gini Jadi kita potong empat gitu Terus dia itu potongnya segini nih Jangan terlalu tepis dan jangan terlalu Beuh Begini Nah motongnya jaraknya itu sekitar setengah centi gitu deh Jadi kalau tipis kan jadinya kayak keripik gitu Nah kalau Spanish Omelette gini itu Dia itu agak-agak ada empuk-empuknya gitu Jadi gak terkrispy-krispy gitu guys Tuh jaraknya segini-segini Gak terlalu tebal dan gak terlalu tipis Nah ini sekarang buang bombaynya kita Iris-iris Jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek ya Nanti kan juga digoreng juga Gitu Emang ini simple banget sih Bikinnya juga cepet Karena breakfast kan gak lama-lama juga ya Kalau habis bangun tidur kita kan males banget untuk memasak Jadinya mau yang simple-simple Keluar deh Nah setelah kita potong-potong tadi Kentang dan bawang bombanya Lalu kita goreng sebentar Kita goreng sebentar aja Yang penting bawang bombanya agak-agak kekuningan gitu Dan kentangnya pun juga agak sedikit setengah matang Kita tuangkan minyak untuk digoreng Kita tunggu sampai Ini gorengnya minyaknya yang banyak ya Kadang-kadang kan ada tuh yang digoreng hanya untuk menumis aja kan tuh sedikit Nah ini memang bener-bener yang deep fried Tapi gak terlalu lama Deep fried sebentar aja Gitu Oke untuk pertama kita goreng bawang bombanya Tetap dia tuh pokoknya gak terlalu Yang penting layu aja ya Kering-kerang juga Nah ini kan udah kuning-kuning begini guys Ikut kita angkat Kita angkat dulu Setelah itu Baru kentangnya yang kita goreng Nah begitu Nah ini sekarang kemintangnya yang kita masukin Kita goreng Gorengnya jangan terlalu lama ini Cuma hanya Kan biasanya tuh kalau kayak gini kan baru Apa baru dimasukin ya Dia tuh ada kayak ada kerut-kerutannya gitu deh Agak kering sedikit aja Karena kita membutuhkan kentangnya itu cuman empuk doang Nah selagi menunggu kentangnya agak sedikit matang kita kocok telurnya Telurnya cukup untuk yang tadi itu cukup 3 butir telur deh karena itu cukup untuk 2 porsi Kita kasih sedikit garam Seasoning Dan merica Lalu sedikit milknya tadi Oke cukup Lalu kita kocok Kita kocok-kocok Sampai tercampur semua Sekarang kita tengok kentangnya Kira-kira udah selesai belum Kita tengok dulu Nah ini sepertinya kentangnya udah selesai Tuh kayak begini nih Ini udah selesai kita angkat Kita angkat Nah setelah bahan-bahan tadi yang udah digoreng Kita masukkan semuanya ke telur kocokan tadi Kita masukin aja semuanya Beserta Bawang-bawangnya juga yang tadi Lalu kita campur aduk rata Seperti ini Seperti ini Nah ini udah rata gitu kan Lalu kita langsung aja goreng Tapi kalau goreng itu bekas yang gorengan tadi bisa Cuman minyaknya harus bener-bener sedikit ya Yang kayak kalian kalau bikin telur dadar gitu Jadi gak terlalu banyak Gak kebanjiran juga sama minyak gorengnya Jadi sedikit aja tinggal dioles-olesin gitu Oke kita sekarang goreng Nah ini kita masukkan semuanya karena pengorengannya wajan ya Kalau orang Jawa itu bilang Itu sudah panas Masukin terus kita ratain begini Dan pengorengannya pun itu juga yang Apa itu yang gak yang datar gitu Yang cekung Terus kemudian apinya itu juga jangan kenceng-kenceng Apinya itu cukup kecil aja Sekaya gini kecilnya Lalu kita tutup Biar kentangnya dan semuanya itu bercampur Matang semuanya Kita tunggu sampai Ya kira-kira 10 menit 15 menit gitu Baru nanti kita balik Oke Nah ini tampilannya udah kayaknya sepertinya Udah mencantai dan udah waktunya kita balik Nih tampilannya seperti ini guys Tuh dia padat kan Tetap apinya jangan terlalu besar Lalu kita balik Yeay Brazil Lalu kita tutup lagi Dan kita tunggu sampai gak terlalu lama Kalau yang gini ya mungkin ya sama lah 10 menit gitu Lalu udah dikelar selesai Kita tunggu sampai matang Nah kita cek dulu ini Kayaknya sudah selesai guys Ini sih Sudah selesai tuh Kita angkat saja Kita matikan kompornya Lalu kita angkat Taraaa udah selesai dan udah matang Sekarang kita tinggal potong Kita potong pelan-pelan saja Nah kita lihat tingkat kematangan dari kentangnya Kita bagi Ini bisa dibagi 4 gini sih Tadam 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 Teman-teman kamu Kalau misalnya kalian juga mau ada komen untuk masak apa Dan mau dibuatin resep apa Tinggal komen di bawahnya Oke Sampai ketemu lagi Bye-bye Bye-bye Sampai ketemu lagi